Setelah Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro, sekarang giliran Samsung Galaxy J3 Pro yang akan kita bahas. Smartphone ini adalah versi paling terjangkau dari keluarga Galaxy J Pro yang dirilis tahun ini. Samsung Galaxy J3 Pro dikemas dengan box yang minimalis dengan tulisan J3 Pro cukup besar di bagian depannya. Apa saja isi di dalam box mobil ini? Mari kita bongkar. Oke, jadi inilah isi paket penjualan yang disertakan. Mulai dari buku panduan, earphone, SIM ejector, kabel data, dan juga charger. Beralih ke unit smartphone-nya, Galaxy J3 Pro adalah varian paling kompak dan terjangkau dari Galaxy J Pro series. Karena kebanyakan smartphone saat ini berbodi bongsor, kami merasakan feel yang berbeda begitu memegang smartphone ini. Samsung Galaxy J3 Pro terasa sangat kompak dan fit di tangan, terutama buat pengguna wanita. Layarnya berukuran 5 inci 720p dengan bodi yang terbuat dari metal. Bisa dibilang, smartphone ini dirancang untuk pengguna pemula seperti anak sekolah atau kuliahan yang hobi eksis di media sosial. Spesifikasinya antara lain chipset quad-core 1.4 GHz, RAM 2GB, storage 16GB, ditambah slot microSD dedicated hingga 256GB, dan juga baterai 2400 mAh. Dari sisi software, Samsung sudah membekalinya dengan beberapa fitur yang jadi keunggulannya. Antara lain, Ultra Data Saving untuk menghemat pemakaian internet sampai 50% dan Ultra Power Saving untuk mengoptimalkan baterai. Sama seperti seri Galaxy J Pro lainnya, keunggulan utama yang ditawarkan adalah kameranya. Kamera utama Galaxy J3 Pro beresolusi 13MP dengan aperture f1.9. Sedangkan di depan ada kamera yang bisa merekam video hingga beresolusi Full HD 30fps plus LED Flash agar hasil rekamannya lebih optimal. Sesuai judul video ini, yaitu Unboxing Plus Plus, jadi pembahasan kita tidak akan selesai sampai di sini. Plus Plus dalam video kali ini, yaitu kita akan menguji langsung kemampuan kamera depan dari Samsung Galaxy J3 Pro. Kira-kira bakalan bagus ya? Nah, karena kebetulan saya lagi lapar bagaimana kalau kita uji kameranya dengan live vlog sambil berwisata kuliner. Hmm, kayaknya saya bakalan cari makanan-makanan ringan yang kece-kece nih di daerah sini. Tapi biar tambah seru, saya bakalan ngajak satu partner yaitu Putih. Yaaash! Nah, ini dia guys. Nanti kita berdua akan berkulinerian. Nah, berhubung Putih yang ahli. Emang gue yang ahli ya? Iya, gitu kayaknya. Paling gak tau tempat eksis lah ya. Jadi kita bakalan kemana nih? Jadi, punya beberapa pilihan tapi ada nih. Oke, stef. Oke, ini makanan yang pertama. Ini kue pancong kan ya, Eca ya? Jadi pancong kue cubitnya lagi masih diproses. Dan kayaknya ini manis banget ya. Dan oke, sebenarnya ini musuh gue. Ini adalah menu kedua kita hari ini. Dan ini adalah pilih cubit. Tadi saya order, khusus untuk yang original. Itu pernah matang. Tapi nanti ada juga yang matang. Kesanannya apa? Tunggu aja datang ya. Oke. Ini makanan yang ketiga. 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 Ini kue. Cubit rainbow. Iya, ini ada warna. Mungkin tadi sih dalam satu ini akan warna-wari. Tapi ternyata kita disajikan ada banyak warna. Iya. Oke. Karena saya cinta biru sama mena biru. Ada dua. Ada, udah deh. Aku ya ini aja. Aku udah sugar, sugeras banget. Sugar, ah, sugeras. Oh, sugeras ya. Ini baru pemula, baru pembukaan. Kita buka cari tempat-tempat lain untuk cari makanan lainnya. Agak asin itu juga ya. Iya, iya, iya. Please, please, please. Kita mau kemana, kita mau kemana. Kita mau ke sini. Oh, kita sudah sampai tempat kedua. Mau micu. Minum yang lucu-lucu. Minum yang lucu-lucu. Oke, ini minuman kita. Ikan minum micu-lucu. Nah, ini tuh mereka bikinnya dari pure milk. Jadi bener-bener susu sapi asli. Jadi rasa krimi-nya dan rasa sapi-nya tuh gak sih. Gak rindah. Gak rindah ya. Dan, porsi keempat, ke satu, dua, tiga, empat, lima. Porsi kelima kita hari ini sudah sampai. Lihat, sausage. Jadi grill sausage. Sausage yang digrill. Jadi dia ada terlipang, ada sayuran, ada persaus-sausannya. Kita pake tunggu lama. Nah, kita coba langsung. Oke, ini yang kita pesen di tempat ini. Tapi kita nanti akan pindah lagi. Karena kayaknya di sisi kiri atas, di kanan bawah itu masih ada space untuk menampung makanan lagi. Jadi kita masih akan cari tempat. Tempatnya apa? Sabar, ya. Oke. Kita main fun facts about us. Jadi, Ca, buat kamu smartphone... Hati gue yang terserah. Smartphone tools yang gak bisa ketinggalan buat lo itu apa. Sebutin, sebutin. Tiga, cepet. Satu, dua, tiga. Cari-carihan, casing, sama earphone. Oke. Standard. Oke, standard sih. Seru ya. Bye, guys. Putih, sebutkan tiga aplikasi yang ada di handphone yang paling pertama di-download kalau baru kan di handphone. Whatsapp, Instagram, sama diksionary. Diksionary ya. Diksionary ya. Penting banget tuh. Gue penting banget ya. Kayak karena gue biasa, gue suka baca dan bahasa Inggris. Karena neng kalau pas baca itu gue gak ngerti bahasa Inggris sih. Jadi harus ada diksionary. Kayak bahasa Inggrisnya, iya apa ya? Iya, iya. Yes. Iya, iya, iya. Yes, itu betul. Boleh kan? Bersiara. Oke, dengan sisa tenaga dan juga gak sisa sih kita deh. Tadi si tenaga terus, gak makan. Dan ini udah lokasi ketiga. Lokasi ketiga. Tiga. Dan ini makanan ke? Nam. Tujuh. Tujuh. Oh, tujuh. Ya, pokoknya makanan kesikian. Dan ini udah dessert. Ini udah dessert-nya kita. Kita start dari dessert. Terus tadi kita ke makanan yang inti, kita balik lagi ke dessert. Nyam. Nyam nih. Dan sekarang kita coba ini. Karena kebanyakan makan, jadi kita udah mulai kepanasan. Kita cari mbak. Oke, kita udah sampai di Serokuma. Dan ini kayaknya tempat terakhir kita. Nah, coba kita lihat nanti kalau kita rasa cukup. Perut kita sudah tidak bisa menanggung. Ini akan menjadi tempat terakhir. Enggak guys, ini tempat terakhir kita. Gua udah gak kuat. Ini yang kita pertama pesen itu Macha Ice Cream. Karena dia bulanya yang paling rendah. Dan dari tadi aku udah manis-manis terus. Aku juga biar penawar bulanya aku jadi pesen ocaki. Oke, ini yang katanya paling kenyang tapi pesen ini paling banyak. Pertanyaan. Gingga, ini tuh keperluan. Oke, jadi ini pesenan kedua. Nanti pesenannya Caca ada lagi. Tapi makanan berat. Super cute. Super cute. Dan kuenya jiggle-jiggle. Oke, dan apa? Dan kita cobain deh Caca. Alright guys, tadi saya udah makan-makan. Dan juga menjajah kuliner yang menggugah selera banget. Kalian juga udah liat kan? Tadi kita nge-vlog menggunakan Samsung Galaxy J3 Pro. Wah, gimana nih menurut kalian hasilnya? Kasih pendapat kalian di bawah. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.